Intro Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi melakukan kunjungan ke Kabupaten Simalungun guna meninjau lokasi longsor jalan provinsi di Kabupaten Simalungun. Pada kunjungannya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi yang didampingi Kapolres Simalungun AKBP Liberty Panjaitan meninjau lokasi aliran sungai serta lokasi bendungan yang jebol hingga menyebabkan terjadinya longsornya di jalan pada kawasan Nagori Marubun Jaya kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun tersebut. Menurut Gubernur Sumatera Edy Rahmayadi, mengenai perbaikan jalan pihak Pemprov akan membentuk tim yang akan mengkaji penyebab terjadinya banjir. Sebab menurutnya fenomena banjir tersebut sudah terjadi sejak tahun 2012 yang mana sebelumnya kawasan tersebut tidak pernah dilanda banjir. Tim tersebut akan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Abdul Haris Lubis. Edy Rahmayadi juga berpesan kepada pihak terkait agar jangan lagi membuat pekerjaan yang sifatnya hanya sementara. Nanti ada dari berkebunan, ada dari pelairan. Tidak ada di tebak-tebak, kita harus tahu. Salah satunya wartawan ini harus tahu dia ubah di sana di tebak-tebak, makanya banjir. Wartawannya sejum-sejum terus. Dari Simalungun Sumatera, Joe Ambarita, Tribato TV, Salam Tribato. Dari Simalungun Sumatera, Joe Ambarita, Tribato TV, Salam Tribato TV, Salam Tribato TV.